Terima kasih. 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 perpeknya sekitar itu untuk berkunjung ke bromo, jadi seperti ini harganya seperti itu, kemudian dengan kita berikan deskripsi berkunjung ke bromo kemudian masuk ke cemerolawang dengan menggunakan bis ya, bisa kita menggunakan bis akas, kemudian di serunit point, kemudian masuk ke savannah hill, ambil foto kemudian masukin ini adalah gambaran rute yang dilalui pada saat berkunjung ke gunung bromo ya, ini gambarannya, jadi adik-adik harus bisa membuat seperti ini gambaran tentang apa yang dilakukan pada saat berada di ini mont bromo nya jadi melihat, kemudian makan siangnya ya, di restorannya kemudian menggunakan dan menggunakan kendaraan 4 kali 4 itu kembali lagi ke jemerolawang dan sebagainya kemudian views, admin bromo, and surroundings kemudian ini sangat ya karena kondisional disitu sangat dingin juga harus di diberikan sebuah informasi tentang gambaran cuaca ya cuaca dan sebagainya jadi harus diperhatikan informasi informasi detail ini harus disampaikan kepada calon wisatawan seperti itu ya ini gambaran yang khusus untuk mati my promo kemudian yang kota-kota kita juga menawarkan paket namanya berpulinguhan likes ya kebetulan kalau berpulinguhan lagi tuh satunya 139 US dollar per faxnya jadi menggunakan bis untuk dan becak untuk keliling berpulingko kota hanya kota ya ya mungkin durasinya sekitar dari jam 8 pagi jam 9 ya biasa ini kalau mereka turun dulu itu mereka berkunjung ke promo jadi kita antar semua yang memang membeli paket ke promo karena durasi panjang ya lebih jauh ya ya sekitar 40 menit lah dari kota itu ke promo sehingga mereka harus diberangkatkan dulu jadi 8 pagi mereka turun jam setengah sembilan kemudian setelah itu selesai semua udah diangkut semua baru wisatawan yang membeli paket perpulingko highlights kemudian mereka kita aja untuk berkeliling kota jadi perpulingko seperti kita berikan sama dengan yang mempromosasi memberikan deskripsi terkait dengan perpulingko itu apa saja yang ada di situ ya ini indolik informasi yang sangat dibutuhkan oleh mereka nah tentunya gambar informasi itu tujuannya adalah untuk menarik ya untuk menarik antusiasi wisatawan untuk membeli paket kan ini sifatnya adalah promosi sifatnya adalah promosi ngapain sih saya harus turun ke perpulingko gitu loh kasaran ngapain ya kan di situ banyak hal yang harus di lihat ya melihat overview of the city kemudian melihat city square kemudian menggunakan pecah mengunjungi gereja merah kemudian museum kemudian menonton tari tradisional kemudian sambil menikmati makanan kas kemudian melihat pasar baru kemudian melihat kelenteng kemudian praktek membatik ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan disini ini sangat penting informasi gambaran umum terkait dengan kegiatan yang akan mereka lakukan mereka akan dapatkan jika mereka membeli paket seharga 139 US dollar seperti ini ya seperti itu jadi memberikan gambaran secara detail itu lebih bagus ya kemudian paket yang ketiga itu adalah private ya biasanya mereka satu keluarga ya satu keluarga menyewa sebuah highest ya keliling ya tidak hanya kota tapi mereka meliputi kabupaten dan proper lingkung ya durasinya lebih panjang ya jadi kita berikan sebuah gambaran harganya sekitar 799 US dollar per packnya jadi seperti lebih mahal karena yang durasinya lebih panjang itu juga dilihat ada di harus menghitungnya mana-mana tempat yang akan dikunjungi waktunya berapa lama kemudian itu pertimbangan kemacetan dan sebagainya kemudian etiket masuk dan sebagainya juga harus dihitung total nominalnya keluar nanti 799 US dollar jadi seperti itu jadi gambaran gambaran ini sangat diperlukan untuk memberikan apa kepastian kepada calon wisatawan yang membeli paket bahwa mereka akan mendapatkan fasilitasnya seperti ini kemudian akan mengunjungi tempat seperti ini dan sebagainya itu sudah termasuk biaya-biaya yang lain seperti kait tiket masuk dan makan-makan dan sebagainya itu sudah masuk di sini tentunya paket itu sudah mengiklut di situ ya semua dihitung dengan sebaik mungkin ini adalah gambaran-gambaran yang sudah saya buat sejak tahun 2011 dan itu mulai berjalan sampai sekarang Alhamdulillah memberikan dampak yang luar biasa kepada perekonomian ya khususnya di daerah karena memang kalau kita bicara wisatawan itu datang ke suatu tempat tentunya akan memberikan efek ekonomi secara langsung ya mendapatkan secara langsung kepada wisatawan ya saya coba share lagi ini adalah sebuah video yang mungkin kunjungan ya pada saat menyerang kunjungan atau kedatangan kapal besiap seperti ini saya lupa kawan-kawan jadi ini proses di pelabuhan kanjung tempat-tempat atau berikut jadi pada saat mereka datang itu mereka akan mendapatkan fasilitas seperti ini jadi bisnis itu sudah disediakan di tempat sebelum 1 jam 2 jam 2 jam biasanya 2 jam sebelum kedatangan sudah harus siap kalau tenda seperti ini harus sehari sebelumnya kursi tenda sebagainya itu harus disiapkan sebelumnya satu hari sebelumnya itu dari kita sebagai travel itu harus menyiapkan karena kita menyiapkan semuanya dan kita harus menyiapkan proponan-proponan pengamanan ini adalah beberapa perempuan polisi yang berbeda yang menjaga karena ini adalah menyiapkan menjaga kondisivitas dari pelabuhan itu sendiri mereka datang jadi area ini area steril mereka harus kita harus bagi jadi travel itu sifatnya dan mereka menggunakan pecah-pecah lokal disini mereka menggunakan pecah lokal dan mereka memiliki nomor di masing-masing pecah travel itu harus menyediakan sendiri ini untuk nempek dari masing-masing pecah agar agar menghindari ingat ke penculian ingat ke penculian penculian yang diperlukan kekali lokal disitu kemudian ini adalah salah satu gambaran museum di proponan mereka mengunjungi dan belajar bagian sejarah di proponan yang diperlukan seperti ini gambaran ini melihat berbagai koleksi yang ada disini seperti ini berkomunikasi caranya berbicara karena得ual coba yang menimbulkan untuk melihat artitas yang unik seperti ini, nah ini adalah kegiatan membatik, proses membatik yang dilakukan pada sebuah sanggar artik disana untuk melihat dan serta melakukan praktek membatik, dan itu hasilnya dibawa pulang oleh mereka sebagai olah-olah, bagaimana kita belajar membatik aspek ini disitu, ini adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran yang bisa kita lakukan, jadi bisa entah nanti membuat paket, tidak hanya membatik, mungkin membuat keramik, atau membuat fotograf, atau apapun, kita bisa dilakukan yang penting adalah bisa kreatif disitu, hal ini kan tidak perlu sesuatu yang mewah, artinya sesuatu yang seperti apa, tapi bagaimana kita menyediakan aktivitas yang nyaman, yang enak mereka dapat duduk, nyaman, penuh dan rindang, bisa menikmati seperti ini, pisang ya, makanan kafir gitu, mereka seneng seperti ini bagian dari paket-paket yang kita tawarkan, dan harga semuanya itu dimasukkan ke dalam harga paket tadi, harga paket total tadi, sesuatu dimasukkan jadi, mereka sudah tidak bungkus lagi biaya yang lainnya, seperti itu ya ini adalah gambaran terkait dengan aktivitas video dari aktivitas kafir pesadi pada rute highlight proboling ya, highlight proboling ya nanti saya share kembali, dari sini ada pertanyaan silahkan adik-adik silahkan, kalau ada pertanyaan halo belum ada pak belum ya belum oke, kita lanjutkan dulu, nanti harus ada pertanyaan ya saya akan menunjuk yang pertanyaan nanti saya lanjutkan ini adalah gambaran presentasi yang kita lakukan ya, presentasi jadi, adik-adik harus menyiapkan bahan untuk presentasi ya, sebagai travel agent atau biru, bukan maaf biru sebagai biru travel adik-adik harus bisa membuat sebuah presentasi yang yang bagus lah ini masih masih standar sekali masih standar sekali tapi ini sebagai bagian dari contoh yang yang bisa menjadi referensi jadi memberikan sebuah gambaran presentasi terkait dengan rencana untuk kunjungan sebuah entah kapal pesiar entah nanti adik-adik membuat paket yang lain silahkan jadi seperti itu gambaran nomornya seperti apa lokasinya seperti apa dimana dimana itu artinya kedekatan akses dengan destinasi unggulan ya, karena kita bicara gunung broma berapa kilo berapa jam ya, durasi untuk mencapai dari kota ini ke destinasi unggulan ya, kemudian disitu ada apa saja ya, sebagai ada misalnya ada terminalnya ada stasiunnya kemudian ada apa lagi mungkin misalnya ada bandara disampaikan disitu jadi semuanya disampaikan kemudian memiliki jalur utama sebagai penghubung ya kota-kota besar ya sudah memiliki jalur tol misalnya disitu disampaikan semuanya itu informasi gambaran terkait dengan daerah ya kita kemudian kita juga harus menyiapkan bahan untuk sebaran destinasinya yang akan dituju jadi sebaran ini itu sangat penting ya, sangat penting untuk diberikan kepada calon wisatawan khususnya travel agent yang ada di kapal besar itu mereka akan paham paham terkait dengan destinasi mana yang akan mereka tuju lokasinya berapa lama untuk mencapainya seperti itu jadi kalau dari seperti ini bisa terlihat bahwa destinasi yang ada disitu tidak terlalu jauh atau berjauhan sehingga untuk mencapainya tidak butuh waktu yang cukup lama jadi seperti itu gambaran dari Perbulinggo Highlights itu tadi jadi seperti itu gambarannya kemudian kita juga harus menyiapkan bahan tentang bagaimana kita ini apa ya menariknya kota ini seperti apa sih gitu lah ini menariknya kota ini seperti apa dari mana saja ini harus dilihat diperlihatkan ke mereka bahwa ini kota ini misalnya akomodasi dengan tarif yang murah terjangkau kemudian harga makanan di restoran juga dengan murah kemudian makan tradisional juga banyak dan sebagainya itu itu harus kita sampaikan kita sampaikan kepada mereka seperti itu jadi tujuannya adalah untuk membangun atusiasme mereka untuk datang menjualkan paket ini khusus untuk travel jadi presentasi seperti ini adalah tujuannya untuk bukan kepada wisatawan tetapi untuk biru travel yang ada di kapal besihar jadi mereka kita yakinkan dulu kita yakinkan dulu bahwa disini itu bisa layak untuk dijual jadi seperti itu layak untuk dijual kasarnya seperti itu kemudian disini juga kita santungkan ternyata ada data-data kunjungan yang sudah dilakukan di tahun 2019 ada sekitar berapa kunjungan ini 2018 2019 2020 sekitar itu ada rencana kunjungan seperti ini jadi kita juga membawa program-program itu memang serutin dikunjungi oleh kapal besihar dan itu meyakinkan bahwa destinasi ini aman ya untuk dikunjungi itu yang paling penting ini adalah jenis-jenis kita juga harus tampilkan juga jenis-jenis kapal besihar yang sudah dikunjung karena masing-masing kapal besihar punya agen travel atau biru travel sendiri-sendiri kita harus menjual komunikasi dengan travel agar mereka itu yakin bahwa destinasi ini sering dikunjungi sehingga tidak kasarannya tidak asing buat wisatawan buat wisatawan macam negara sehingga dan aman buat mereka sehingga mereka ya tidak masalah menjualkan paket itu yang penting jadi seperti itu dan kita lihat jika kita lihat data kunjungannya ini di tahun 2011 pada saat awal saya membuatkan paket itu sekitar hanya satu satu kapal besihar yang berkunjung di situ satu kapal besihar hanya satu kapal besihar kemudian tahun 2012 juga sama karena mungkin memang track record dari daerah yang kita buat ini masih belum teruji sehingga mereka khawatir dan sebagainya mungkin sejak tahun 2013 mulai bertambah ya mulai bertambah karena mungkin melihat track record di tahun-tahun sebelumnya ternyata memang bagus entah itu antusias wisatawan yang membeli paket itu banyak sehingga mereka itu ya sudah banyak kapal yang mengarahkan atau apa ya biasanya langsung dari pelabuhan Benoa langsung ke Surabaya jadi tidak belok ke Propolinggo tapi karena mungkin sudah ada track record seperti ini ya akhirnya mereka membuat tambahan rute lagi ke Propolinggo jadi dari Benoa ke Propolinggo ke Surabaya dari Surabaya Propolinggo ke Benoa jadi menambah rute lagi jadi tahun-tahun 2013 sampai tahun 2000 berapa ini 2018 itu juga sudah ini sudah luar biasa yang paling banyak itu tahun 2016 paling banyak tahun 2016 ya seperti itu jadi angka kunjungan itu kapal peset ini belum angka kunjungan wisatawan tapi ini angka kunjungan kapal pesiarnya jadi bukan orangnya ya seperti itu ya kita lihat lagi kita juga promosi kanan namun beberapa tempat ini tidak semuanya bisa disasar artinya bisa dijual karena mereka juga melihat kelayakannya dari suatu destinasi itu sendiri jadi adik-adik membuat perencanaan wisata menamanya tur itu juga harus dilihat ininya kelayakan dari destinasi yang akan dikunjungi seperti apa jadi seperti ini misalnya ini taman wisata studi lingkungan taman wisata studi lingkungan ini adalah sejenis kawasan mini zoo kawasan mini zoo kebut binatang kecil yang memang khusus untuk hewan-hewan seperti itu dan ini juga kita sudah tes wisatawan kita ajak wisatawan belanda kita ajak ke sini namun apa respon mereka respon mereka adalah dianggap seperti penyiksaan binatang karena emang tandang itu dianggap mereka terlalu kecil buat binatang binatang jadi itu sangat apa ya malah memberikan apa ya citra yang negatif akhirnya kita skip ini seperti ini kita skip jadi kita tidak jual ini meskipun ini sebagai DTW yang favorit ya kasarannya untuk orang lokal itu favorit tapi untuk wisatawan macam negara itu belum tentu bahkan menimbulkan apa ya kesan negatif dan sebagainya malah kita harus apa ya meyakinkan mereka akhirnya effort kita ini bukan apa ya bukan mereka menikmati pemandangan yang ada di situ tetapi effort kita itu adalah bagaimana menjelaskan ini loh seperti ini seperti ini sebagainya mereka membandingkan dengan Singapura yang memang misalnya satu kebun binatang itu kandangnya luar besar sekali untuk satu binatang saja itu perbandingannya sehingga mereka merasa bahwa ini seperti penyiksaan binatang sehingga kita skip jadi adik-adik harus melihat itu juga ya seperti itu ada lagi aktivitas kita namanya karapan sapi berucul karapan kambing karapan sapi merah seperti yang ada di matua itu itu malah berdampak negatif juga apabila kita jual karena pernah kita menjual paket seperti itu ternyata malah menimbulkan efek seperti penyiksaan binatang karena memukul binatang untuk berlari dan sebagainya itu salah satu bentuk penyiksaan binatang seperti itu ya ini salah satunya ini kita ini data-data ini adalah data-data untuk menyakinkan pihak travel ya seperti itu ini pelabuhan gambaran pelabuhan seperti ini kita juga tampilkan bahwa kapal besar tidak bisa pisandar hanya pakai skoci satu skoci ini 150 orang dan ini hanya menggunakan ya seperti ya tambahan pelabuhan tambahan yang yang bisa dipindahkan ini untuk sebagai akses masuk ke darat seperti itu ini gambaran pelabuhan juga di sekitarnya seperti ini untuk pembuatan kapal dan sebagainya gambaran seperti itu kemudian ini juga kemudian ini adalah rute ya rute-rutenya salah satunya adalah kita bicara musim propolinggo tadi disitu ada apa saja sih gitu loh disitu ternyata ada dokumentasi dan ada artefak dan sebagainya kemudian disitu kita suguhkan makanan khas ini ada makanan kayak klepon dan sebagainya itu kita suguhkan disitu dan mereka antusias juga ada macam-macam disini kita suguhkan buat mereka kemudian kita suguhkan tarian-tarian kita suguhkan display produk unggulan daerah ya antari macam-macam dari produk-produk batik keramik dan sebagainya kita suguhkan di sekitar jadi mereka itu tidak perlu kemana-mana jadi mereka tinggal membeli saja ya kita membeli saja kita sebagai travel harus menyediakan ini semuanya bisa mengordinir dengan para OKM menyediakan meja ya untuk mereka display disitu menyediakan tempatnya dimana sesuai agar mereka itu membeli ya membeli paket itu seperti itu lumayan kalau memang ada di mengetahui ini penghasilan satu hari bisa satu kedatangan ini satu juta buat ini satu pembatik ini ya seperti itu banyak kalau bicara UMKM wisatawan untuk membeli produk-produk unggulan daerah itu nah disini juga kita suguhkan di probolinggo itu apa misalnya gitu tantalian gitu ini yang kita masih belum ya masih belum belum maksudnya belum deal untuk penjualan paket wisata di Biji Bako Resort karena memang price-nya berbeda ya memang harus peran komunikasi juga gitu jadi paket wisata cooking class ya kalau kita bisa menawarkan cooking class ya masih belum belum terrealisasi di Biji Bako Resort ini juga ini sudah kita tawarkan tapi tidak laku ya seperti ini penyiksaan binatang dianggap mereka oleh mereka itu bagian dari penyiksaan binatang sebetulnya kan ini menurut orang lokal ini kan luar biasa ini bagi aktivitas fotografi asosias fotografi luar biasa ini menarik sekali tetapi buat orang macam negara berbeda lagi persepsinya jadi harus hati-hati adik-adik merencanakan paket-paket itu juga harus hati-hati ini juga masih belum laku karena memang konsepnya sama dengan konsep museum Perbolinggon museum dokter saleh sama jadi kita tidak bisa menarakan satu paket wisata museum A ke museum B tidak bisa jadi kita harus mengambil salah satu saja mengambil salah satu saja seperti ini wisatawan dari Belanda yang dulu kita pernah ajak kemudian mereka hanya mengeluh karena memang apa ya seperti ini kecil kandangnya kecil sehingga mereka dianggap seperti penyusiaan nah seperti ini kemudian paket-paket yang biasa kita sediakan tapi ini juga masih belum laku paket-paket seperti ini masih belum laku karena memang kita menjual paket kita sebanyak mungkin membuat paket tour tapi belum tentu sebenarnya itu di-ACC kasarannya oleh traffic agent atau mungkin dari pihak yang lain artinya tapi tidak ada masalah kita membuat paket sebanyak mungkin tidak ada masalah semakin banyak semakin bagus dengan tujuannya adalah semakin untuk kedepannya untuk dibeli oleh wisatawan seperti itu ya ini hanya beberapa gambaran-gambaran yang memang bisa untuk kita menunjukkan seperti ini gereja merah di gereja merah ini ada namanya kitab mincil kuno ini kitab mincil yang luar biasa ini orang Belanda wali kuota dari Belanda kebetulan datang ke situ beliau sendiri sudah itu masih belum bisa membaca dengan bagus artinya tidak belum mengerti apa yang ada dalam injil kuno ini masih kesulitan beliunya masih kesulitan untuk membaca kitab mincil kuno ini masih ada di gereja merah ini salah satu aset yang luar biasa di gereja merah ini kelanteng yang kemarin sudah terbakar yang nanti sudah terbangun kembali dengan baik seperti ini kondisi yang ada di kelanteng kemudian ini pasar ya ternyata mereka ini sebenarnya ini pasar ini sangat kotor sekali kalau adik-adik masuk ke pasar mana yang bersih mungkin jarang ya pasar tanjung juga kotor seperti itu mungkin pasar yang lain suka seperti dan mungkin sama ini juga pasar di Provolingo juga kotor kalau hujan ini pasti banjir di dalamnya tapi mereka lebih senang mereka melihat antusias warga melakukan jual-beli kemudian mereka mereka senang hanya berkeliling saja mereka hanya berkeliling saja ajak mereka untuk hanya berkeliling hanya berkeliling kita berikan deskripsi gambaran tentang apa yang ada di dalam itu kebuahan apa dan sebagainya jadi bagian dari edukasi terkait dengan inilah kondisi lokal yang ada di situ mereka senang kok antusiasme kemudian kita bisa juga memberikan pengajaran keramik dan sebagainya ini ada keramik yang sifatnya perusahaan ada keramik sifatnya UMKM semuanya bisa dilakukan dengan berbekal praktik kita menjual praktik ini kalau UMKM seperti ini biasanya prasinya adalah sekitar 100 ribu per OPEC untuk membuat paket membuat keramik sampai jadi seperti itu kita masukkan saja ke dalam paket kita itu bagian-bagian dari way-op yang kita lakukan kreativitas seperti ini keramik batik dan sebagainya kemudian keramik yang lain jadi seperti itu ini adalah bagian-bagian dari contoh yang bisa kita lakukan yang paling penting adik-adik membuat paket tur itu adalah kita libatkan masyarakat yang ada di situ kita libatkan namanya ini asosiasi beca wisata asosiasi beca wisata jadi asosiasi ini kita libatkan untuk ikut terjun untuk mengangkut wisatawan jadi tidak hanya menggunakan bis saja tadi tetapi kita combine dengan menggunakan beca wisata karena ini peran kita ini adalah di aspek pemberdayaan masyarakat masing-masing ini masing-masing beca ini price-nya ada Rp50.000 per orang per beca-nya jadi mereka sudah ongkos untuk keliling keliling itu tidak hanya berapa kilo tetapi hanya sekitar 3 kilo 2 kilo hanya untuk berkeliling hanya itu sekitar mereka dapat Rp50.000 per beca-nya kemudian disini juga mereka tentunya kalau kita bekali travel itu juga kita harus kawal ketal ini para beca-nya misalnya para beca-nya adalah frontlinernya jadi mereka harus berkomunikasi dengan usatawan kita harus sebelumnya kita harus briefing mereka sebelumnya kita harus briefing mereka melayani usatawan seperti apa jadi beberapa keluhan yang memang sering kita temui adalah mereka malah agak sarannya malah itu meminta-minta jadi setelah selesai mereka tur mereka meminta-minta tambahan uang sebenarnya sedangkan mereka sudah diberikan tarif ya mereka sudah diberi uang pasaran seperti itu mereka masih minta-minta seperti ini budaya kalau mungkin orang Indonesia mungkin tidak masalah tetapi ini adalah budaya yang tidak sesuai dengan usatawan dan itu mereka akan memberikan komplain ke travel sendiri jadi wisatawan akan komplain ini kita sudah membayar tapi kita masih dimintai macam-macam sampai ada yang menangis dan sebagainya kemudian barang-barang hilang juga mereka antisipasi jangan sampai mereka misalnya kamera tas yang biasanya mereka bawa namanya mereka berkunjung itu lupa kadang-kadang seperti ini ketinggalan disini dan hilang makanya kita harus kasih nomor di masing-masing becak kemudian di ini kasih nemtek kasih gantungan jadi untuk menandai anda di becak yang mana kita ketahui siapa yang bertanggung jawab disitu kita tanyakan kalau ada yang barang hilang atau kering-galan di becanya seperti ini ada nemteknya ada seragamnya dan sebagainya kita sediakan dari travel sehingga kesan itu juga akan semakin melekat di mata wisatawan seperti itu ya kemudian macam-macam ya ini gambaran yang bisa kita apa namanya terkait dengan prokuling wahai likes jadi beberapa rute seperti ini tidak semuanya bisa kita jual tergantung segmen kebutuhan dari pasar itu karena travel itu juga menyesuaikan kebutuhan dari wisatawan jadi seperti itu mungkin dari sini ada pertanyaan silahkan saya Pak silahkan Renda misalnya kita kerja di sebuah company ya Pak atau travel agent yang target pasarnya itu orang Jepang nah kan orang Jepang itu biasanya apa dah kunjungannya itu ke destinasi pariwisata yang berkebawu sejarah ya Pak nah namun tempat wisata yang kita jual itu bertolak belakang dengan destinasi favorit Jepang itu kira-kira yang kita ubah target pasarnya kita atau tujuan destinasi Pak terima kasih jadi kita ini fokus ke target market kita siapa jadi kita membuat sesuatu itu targetnya siapa misalnya jadi misalnya gini Renda saya membuat ini saya pernah sekarang sudah dihapus makanya tidak laku itu di mana disini sudah ada di dihilangkannya gimana ya dulu saya ada disini disini itu ada tercantum namanya bull risk disini ada setelah ini ada bull risk tapi karena tidak laku di cut oleh mereka harganya lebih mahal dari ini harganya lebih mahal 100 dolar ya di atas ini jadi tidak laku kenapa tidak laku karena target market kita salah jadi target pasar bull risk itu bukan wisatawan dari Australia kalau kita menyasar wisatawan Australia mereka adalah penyayang binatang penyayang binatang jadi tipikalnya adalah penyayang binatang yang ini jam saya kita lihat kembali ke pasar tadi di pasar tadi itu sering ada kucing disini yang biasanya kalau adik-adik ke pasar itu banyak kucing mereka itu ini ini adalah ini namanya dari tas ini kelihatan Pacific Eden tasnya ini adalah kapal besir dari Pacific Eden Pacific Eden itu dari Australia segmen pasar wisatawan mereka itu kebanyakan dari Australia jadi mereka itu pada saat berkunjung ke pasar melihat binatang binatang kucing-kucing yang liar itu mereka senang disitu malah jadi apa ya kita tidak membayangkan sesuatu yang mungkin lurus-lurus tapi di sisi lain wisatawan itu berbeda persepsinya jadi gitu kita harus menyelesaikan dulu jadi kalau kita ini memasarkan paket wisata seperti misalnya ini bulres ini pasti tidak laku pasti tidak laku misalnya seperti itu ya contoh itu ini contoh ya tapi kalau kita memasarkan bulres ini kewisatawan Eropa kategorinya di daerah di negara seperti Portugal yang ada kegiatan untuk apa ya namanya banteng itu yang dilepas kemudian di orang-orang itu saling apa ya mengejar dan sebagainya itu mungkin laku dan kebanyakan yang memang sempat membeli paket dan tapi dibatalkan karena jumlahnya terbatas itu adalah membeli paket masih burres ini adalah dari Eropa ya dari negara Eropa dari Portugal negara-negara seperti itu yang memang kategorinya memiliki tipikal keras ya seperti itu jadi mereka lebih lebih seneng seperti ini jadi harus berbeda orang Jepang misalnya orang Jepang lebih menyukai sesuatu yang aman nyaman aman nyaman dan berkelompok aman nyaman berkelompok mereka lebih seneng rombongan ya mungkin jauhnya kalau couple ya jadi berkelompok mereka mengikuti tur yang aman ke tempat-tempat sejarah dan sebagainya kita harus menyusahkan kebutuhan mereka bukan kita harus memaksakan anda harus kesini tidak bisa karena memang mereka itu ya apa namanya pasar itu kita harus sesuai kebutuhan pasar bukan kita harus memaksakan diri untuk masuk ke pasar namanya itu penjualan kalau sistem pemasaran berarti kita menyesuaikan kebutuhan pasar pasar ini seperti apa sih butuhnya apa kita identifikasi butuhnya apa baru kita membuat paket baru kita membuat paket kita bandingkan harganya dengan paket-paket pada travel yang lain kalau ternyata memang kita punya keunggulan keunggulan di sini meskipun harga kita lebih tinggi keunggulan seperti ini baru kita kita tawarkan ke wisatawan calon-wisatawan itu tapi ya gitu sesuaikan dulu dengan kebutuhan target kita kalau Jepang misalnya Renita nanti bilangnya sejarah yaudah kita buatkan paket sejarah tentang apa sejarah tentang apa kerajaan misalnya masukkan paket-paket tentang sejarah itu jadi tidak bisa kita memaksakan diri untuk membuat paket kemudian paket itu kita harus beli dan sebagainya ya gak mau mereka gak sesuai itu gak sesuai dengan keinginan mereka ada chance untuk orang-orang misalnya orang-orang Perancis orang-orang Eropa kalau kita tawarkan tentang sejarah mungkin gak terlalu suka mungkin lebih suka ke alam sesuatu yang memberikan tantangan petualangan dan sebagainya tapi kalau misatawan yang lain Hongkong dan sebagainya mungkin agak berbeda mereka lebih sesuatu yang aman-nyaman yang berkelompok jadi seperti itu kita harus tahu dulu segmen kita siapa jangan cembarangan kita menyesat karena itu memang pernah kita lakukan dan gagal kita sudah menyiapkan akhirnya meskipun kita sudah press harganya dari misalnya untuk membuat ini ini karapan sahabat beruncul kita anggarkan sekitar 14 juta suatu kali kegiatan itu sudah kita press menjadi 7 juta itu pun tidak ada yang beli tidak ada yang beli karena memang ya ini sudah apa namanya ya memang target pasar kita keliru kita akui ini salah itu salah segmen pasar targetnya salah kalau kita pasarkan ke wisatawan yang lain mungkin yang suka sesuatu yang keras dan sebagainya ya ini berbeda jadi seperti itu jadi kalau menurut saya sesuaikan targetnya kemudian sesuaikan kebutuhan mereka baru kita buatkan paket kita lihat perbandingan harga dengan paket-paket wisata yang lain ditawarkan kemudian kita tawarkan kenapa harga kita lebih mahal misalnya ya kita punya keunggulan kita misalnya akomodasi sekian lebih tinggi dan sebagainya dan sebagainya jadi ada sesuatu yang bisa kita bandingkan bukan murah tapi memberikan kita menurunkan kualitas kualitasnya lebih rendah lagi jadi seperti itu jadi misalnya ini sampai salah satu contoh juga Cirebon kota Cirebon juga menyelenggarakan paket wisata City Tour juga ya Cirebon ya sama dengan Perpulingko tapi kondisi yang ada di sana itu untuk informasi itu adalah pecahnya yang kurang apa apa ya kurang guyup ya saya itu tuh gurup artinya gini kurang guyup nya itu saling yang dipakai untuk wisatahan untuk menaik wisatahan itu mereka yang tidak digunakan itu yang dipakai itu merusui merusui itu kasarannya ganggu ya ganggu pecah entah di kemposibannya dan di pokoknya tidak dibuat nyaman gitu seperti itu itu juga kurang itu menjadi sebuah tantangannya itu salah satu jadi kita ini kenapa paket kita mahal tapi karena kita memiliki daya daya saing tersendiri jangan sampai kita membuat paket yang menurah tapi kita menurunkan kualitas akhirnya apa kita harus banyak effort untuk menjelaskan komplain-komplain seperti itu awal-awal kita juga sama banyak sekali komplain baik itu yang dari becak iya dari pramewisatanya iya kemudian dari transportasinya iya dan sebagainya macam-macam tapi kita benahi satu persatu namanya feedback kita kita cari informasi apa yang kurang disitu seperti itu seperti itu Renita selain Renita siapa selamat menikmati selamat menikmati selain secara nyita siapa lagi yang bertanya silakan kalau enggak saya tunjuk ya yang bertanya ya silakan oke saya save dulu absensinya oke setia masuk enggak hadir enggak hari ini halo lagi setia halo ganza hadir kuyum oke enggak hadir ya oke saya save napilah hadir pak hadir lah hadir letak oke agistia ganza kuyum oke enggak hadir ya saya save ya ya ada pak permisi pak iya adelia ada pak jaringannya ada keteketan pak adelia iya pak adelia 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 sudah tau adelia absen berapa absen 16 pak sudah ini sudah ya yang belum ini oh iya pak iya really kalau kalau yang enggak bisa mic enggak apa-apa pakai ini cat kan masih bisa ya oke nabila sudah nabila sudah nabila sudah kan ya sudah ya yang tidak hadir ini ganza kuyum sama agistia 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 yang belum hadir tapi sudah saya save oke kembali lagi ke materi siapa yang bertanya silahkan eh gantian yang ngomong dari tadi saya yang ngomong kok pak saya mau bertanya silahkan dia kan kalau tadi Renita nanya soal target pasar atau kalau ini soal harga pak apakah harga juga dikentukan sama kayak apa pasarnya kayak misalnya kan ada yang lebih mahal lebih murah apa terus atau disesuaikan banget sama apa itu wisatawannya iya kita lihat yang di tadi yang di harga ya di harga tadi ini 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 kira-kira berapa ya 234 kali sekarang berapa dolar sekarang 1 dolarnya berapa rupiah 14.000 14.000 kali sekian ini berapa berarti 1 orang 14.000 kali 234 berapa 3.276 3.270 3.270 3.200 sekitar 3.200 kalau kita bicara 3.200 dari Probolinggo Kota ke mana Bromo pulang pergi kira-kira lebih atau kurang kalau per pack kalau ada yang di mana di sekitar Bromo atau yang pernah ke Bromo kira-kira lebih atau kurang 3.200 itu 3.300 per orang lebih atau kurang kalau kita biaya ke sana dengan anggaran nilai misalnya kita melihat Suruni Point kemudian mengunjungi kantor Vulkanologi kemudian ke Viewpoint Metigen kemudian makan siang ya wakendaraan dengan anggaran 3.300.000 itu lebih atau kurang dengan ruptor seperti ini berarti kita ini lebih sebenarnya kenapa harga kapal pusiar jadi kita bedakannya segmen pasar kapal pusiar itu dengan segmen pasar wisatawan asing yang lain yang menggunakan bascoch misalnya dari Jakarta ke Bali mereka bascoch dan mungkin lebih rendah lagi levelnya tep-tek keran itu harganya juga berbeda harganya juga berbeda kita melihat segmen pasar itu juga harus melihat kondisional jadi masing-masing kapal pusiar sendiri itu menawarkan harganya juga berbeda kalau ini adalah mungkin apa ya nah Westerdam ini mungkin berbeda coba kita lihat mungkin di tanggal yang mungkin ini tahun 2023 apa sih coba apakah sama ini Pinex ya coba coba apakah sama harganya jadi setiap kapal itu berbeda juga karena kapal itu juga ada yang eksekutif kasarannya kalau bis itu ada eksekutif ada yang ekonomi seperti itu ya itu sama jadi kapalnya juga sama tapi fasilitas yang ada di dalamnya juga berbeda kita harus tahu juga apa namanya disitu paketnya seperti ini ini kita harus lebihkan ya kita buat paket itu harus kita lebihkan kalau misalnya kita hitung sewap bis itu dari itu untuk sewap bis akas itu sekitar 2 jutaan sehari ya 2 juta sehari masuk tiket masuknya sekitar angka 200an masuk ke promo 200 kemudian makan siang habisnya mungkin sekitar 400 sewa mobil sewa jeep ini kalau sudah langganan biasanya sekitar 500an sekitar 500an kemudian apalagi yang biaya-biaya kemudian disini mungkin biaya guide guide mungkin 2 orang atau 1 orang angka apa saja kalau 1 orang itu 400.000 guide per hari kemudian apalagi itu dihitung paling ya pengeluaran untuk satu wisatawan paling habis sekitar gak nyampe sekitar 2 jutaan ya itu belum lagi tadi per jadi untuk masuk ke dalam apa namanya ke dalam kedarat itu orang itu di charge oleh PT oleh pelindung karena memang sudah sudah ada surat edaran dari pelindung pusat itu sekitar 2,5 dolar per orang itu juga dihitung ya itu juga dihitung disini jadi dimasukkan paling sekian sekitar 2 jutaan belum lagi makanan-makanan snack yang ada di dalam base karena mereka lebih seneng makanan-makanan dingin karena mereka dari Eropa mereka butuh minuman-minuman yang dingin kita harus menyediakan di dalam base dan sebagainya jadi itu fasilitas-fasilitas yang disediakan ya itu sekitar 2 juta jadi keuntungan ini adalah sekitar mungkin lebih dari 1 jutaan ya keuntungan per pack-nya per orang itu mungkin sekitar 1 jutaan jadi kita harus bisa menghitung jadi tapi itu juga disesuaikan dengan target pasar kita jadi kapal pesiar yang memang sekutif ya mungkin harganya lebih tinggi lagi ya lebih tinggi lagi gitu jadi dengan rute yang sama dengan rute yang sama karena memang segmen pasarnya adalah berbeda jadi seperti itu jadi lebih baik kalau menurut saya sih kalau menurut saya kita tidak perlu apa ya berpikir press ya tapi bagaimana kita meyakinkan calon wisatawan kita dengan fasilitasinya jadi Anda membeli dengan harga seperti ini tapi Anda mendapatkan fasilitas seperti ini jadi seperti itu kita yakinkan jadi kita jangan berpacu kepada referensi biru yang lain misalnya biru yang lain keharganya lebih rendah coba lihat aja ke dalamnya dalam paketnya itu apa saja mereka menawarkan apa saja jadi kalau menurut saya itu lebih baik kita tidak menurunkan kualitas daripada kita ada yang ada yang seperti ini ada travel dari Surabaya yang menawarkan price yang jauh lebih rendah ya di city tour ini tapi akhirnya pelayaran mereka ambur adu kita yang kewalahan akhirnya kewalahan dalam artian kita karena buahnya orang banyak wisatawan kita harus menghandle satu kali kunjungan satu trip itu ratusan orang itu terbagi satu jadi ada sekitar ada dua rute satu rute itu masih seratus lima puluh orang seratus seratus orang seratus orang lebih seratus orang berarti kita harus menyediakan seratus beca dalam satu rute rute yang lain juga harus menyediakan seratus beca harus mencari banyak jadi mereka memang price-nya rendah akhirnya apa kualitasnya menurun akhirnya kita kelabakan kelabakan menyediakan mencarikan beca kemudian mencarikan transportasi dan sebagainya akhirnya guide-nya juga asal-asal yang dipilih yaitu menurunkan kualitas buahnya memang wisatawan yang turun tapi efeknya adalah ujung-ujungnya nanti banyak komplain keluhan itu pernah kita terjadi disitu kebetulan dari Jerman buahnya sekali tapi ya gitu ya sudah akhirnya ya kita kewalahan kelabakan sendiri ya menyiapkan semuanya membagi menjadi dua atau tiga rute malah jadi kita ya kesulitan disitu lebih baik kita sedikit tapi menjaga kualitas menjaga kualitas jadi mereka itu apa ya khususnya yang kayak wisatawan di Asia Timur ya yang paling enak itu wisatawan Hongkong ya kalau Hongkong itu daerah Hongkong itu kalau ngasih tips itu luar biasa ya kayak hitung-hitungan kasarannya itu banyak sekali kalau saya lihat wisatawan Hongkong itu ngasih tips itu banyak ke teman-teman baik itu pecah sanggar kesenian apapun itu kalau ngasih itu banyak jadi lebih baik kita menjaga kualitas daripada kita menurunkan kualitas meskipun harga kita tinggi itu masih membeli masih bisa dibeli itu lah gak salahnya sebenarnya ini private touring private touring ini harganya hampir 800 USD per pack itu berapa ada kali 14.000 tapi mereka sudah sudah kita sediakan seperti ini fasilitasnya sudah saya apa ya kita harus mempunyai seperti ini lebih baik kita sedikit kapasitas 6 orang ya ini bisa lebih mudah diatur daripada ratusan orang yang sulit untuk diatur lebih baik seperti ini karena itu pengalaman juga saya ada yang jatuh ada yang jungkel kasarannya naik beca karena beca itu kan ya waktu orang wisatawan kadang-kadang langsung naik aja kan tanpa belum-belum di sama yang apa namanya yang drivernya belum dipegangi bahwa belakangnya tiba-tiba langsung naik ya jungkel jatuh gitu itu salah satu karena kurang pengawasan semakin banyak orang kan harus butuh banyak orang untuk mengawasi nah ini juga gitu kalau 6 orang itu cukup untuk 1 orang lah kasarannya sudah sangat cukup lah jadi kualitas terjaga itu lebih baik terus kan kalau menurut saya itu lebih baik daripada kita jual paket murah meriah menurunkan kualitas akhirnya seperti itu kelabakan kita yang kelabakan yang di lapangan itu biasanya yang kelabakan seperti itu jadi seperti itu kalau menurut saya ya mungkin ano dia ada yang masih belum jelas jelas pak terima kasih ya sama-sama mungkin selain dia siapa lagi saya mau bertanya pak silahkan ini kan saya lihat tadi anu kayak memang tidak 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 ada apa kayak untuk menginap itu memang atau apa untuk kursi sendiri itu memang apa sekali jalan gitu pak memang tidak ada menginap atau bagaimana atau atau memang menurut paketnya sendiri sendiri atau bagaimana pak iya jadi khusus untuk kursi itu tidak menginap ya saya tunjukkan dulu ya rutinannya jadi kursi ini tidak menginap ini kelihatan jadi adik-adik kalau buat paket sediakan seperti ini kolomnya jadi ada logonya ada logonya travelnya adik-adik semua ada namanya kapalnya kemudian pelabuhannya kemudian tangganya grup nomor-nomor berapa bus nomor berapa kemudian nama guide-nya siapa nomor teleponnya berapa itu namanya kolom-kolom kemudian nama ini paketnya perboling jadi ini jadi mulai turun itu jam 8 pagi jam 8 15 sampai nanti balik lagi ke kapal jam 12 45 karena mereka makan siang di kapal jadi mereka seperti itu jadi tournya itu memang padat sekali durasinya seperti ini 25 menit 30 menit 10 menit 20 menit jadi seperti itu ini durasi-durasi yang pendek pendek karena 40 menit ini karena memang ada tampilan traditional dance performance and refreshment makanan tradisional tadi visitnya kalau visit rata-rata 20 menit kemudian 10 menit 30 menit ya itu seperti itu jadi tidak panjang durasinya 30 menit dibatik karena ada kegiatan membatik jadi mereka karakter itu sehari setengah hari durasi mereka jam 8 pagi jam ini jam 5 sore dan balik lagi melanjutkan percaraan ke tempat tujuan yang lain jadi mereka tidak menginap kecuali yang di Tanjung Perak Surabaya karena disitu ada dulu dreamland cruise kalau tidak salah sampai 2 hari disitu itu luar biasa pendapatan mereka maksudnya kota Surabaya karena sampai 2 hari itu sekitar kalau kalau 1 kapal itu sekitar 1000 lebih itu 1 kapal itu dream cruise itu 2 hari disitu untuk makan minum mungkin ada yang keliling kota nyewa mobil dan sebagainya kait itu luar biasa pendapatannya jadi sebenarnya kalau idealnya kalau memang bagus kalau suatu tempat seperti belit Bali itu tidak mungkin setengah hari seperti ini karena hanya perubu linggo karena hanya perubu linggo tapi kalau dari Bali mereka bisa seminggu beberapa hari disitu karena daya tariknya banyak sebarannya banyak karena situasi internasional jadi apa ya pelabuhan bersandarnya serta untuk dan sebagainya untuk melanjutkan perjalanan tapi ya gitu bisa minimal ya sekitar 2 hari disitu 2 hari 3 hari sebagai stopnya stop pemberhentian dari stop dan stop dari pemberhentian dari kapal pesiar itu di Bali ya pusatnya itu di Bali jadi bisa disitu di Tanjung Benoa itu mereka bisa bersandar disitu bisa berlama-lama ya mereka menikmati disitu kalau daerah-daerah lain ya hanya paling ya sekitar setengah hari Surabaya Bali Surabaya Proboling Semarang Jakarta ya paling hanya sehari setengah hari itu lanjut lagi misalnya kemana seperti itu jadi harus di adik-adik harus tahu juga ini potensi yang ada di daerahnya kalau ini bisa untuk dijual minimal untuk 2 hari ini tidak masalah gitu misalnya disitu tapi kalau Proboling misalnya tambah 2 hari ngapain gitu ngapain jadi harus ada penariknya dulu kita harus petani dulu petani dulu mana yang hal-hal yang menarik kemudian baru kita nanti apa namanya kita tawarkan gitu ternyata cukup 2 hari bisa 2 hari disitu gitu tidak masalah karena memang Proboling jauh dengan Malang misalnya ya agak atau mungkin jauh dengan Ijen ya ngapain gitu terlalu jauh deketnya hanya dengan Bromo rutanya hanya disitu aja kalau deket dengan Malang ya bisa kita jualkan Malang sekalian gitu jadi bisa 2 hari misalnya Malang Batu itu 2 hari bisa jadi seperti itu mungkin dengan keberadaan tol ini mungkin bisa nantinya ke depan ini merambah ke Malang tapi ya gitu menghindari kemacetan dan sebagainya harus hitung-hitung lagi makanya khusus untuk kabel pesiar ini harus benar-benar jeli harus benar-benar sedetil mungkin beda dengan bos coach yang dari Jakarta ke Bali itu kan mereka menggunakan bis ya tapi mampir-mampir gitu masa kalau ke Banyuwangi itu ke Kalibaru kemudian ke mana itu lagi jadi hanya mampir-mampir tapi itu kan meskipun macet tidak apa-apa karena memang siapannya bus coach tergantung dari durasi waktu karena ini jam-jam sekian harus 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 nyampe gitu loh jam 14 12 45 itu harus balik lagi ke pelabuhan untuk masuk ke dalam untuk diangkut lagi ke kapal pesiar jadi tidak boleh lebih dari ini tidak boleh lebih dari ini dan tidak boleh kurang dari ini yang antara jam 12 45 ini pokoknya sampai jam 1 gitu jadi harus ketat makanya harus ada di kalau khusus untuk kapal pesiar memang harus berbeda tidak boleh menyamakan dengan jenis-jenis wisatawan yang lain jadi seperti itu kalau jawaban saya seperti itu gimana Bikul cukup Pak terima kasih ya sama-sama yang lain silahkan masih banyak waktu ya sampai jam berapa ini 8.40 silahkan silahkan kalau ada yang lain kalau tidak ada saya ingin adik-adik membuat seperti ini ya membuat seperti ini saya share bentar lagi di MMP membuat paket seperti ini ya membuat paket tapi ya tidak hanya city tour pakai kapal pesiar tapi city tour entah yang lain city tour kota-nya masing-masing durasinya seperti inilah gak usah jauh-jauh gak usah panjang-panjang kalau city tour itu ya hanya keliling kota saja hanya keliling kota saja dan durasinya gak usah panjang-panjang ada beberapa destinasi dikunjungi ini ada sekitar kelenteng ya kelenteng kemudian ada city square kemudian ada recharge kemudian ada museum propolinggo kemudian pasar tradisional kemudian ada 6 ada 6 pemberhentian kegiatan untuk city tour adik-adik bisa membuat sendiri durasinya seperti ini kemudian dikasihkan deskripsi di bawahnya ya dikasihkan deskripsi di bawahnya terkait dengan gambaran dari rute city tour itu sendiri kemudian ada mungkin keawasan andainya ada refreshment ya tambahkan atau mungkin ada pasitas tambahan yang lain silahkan ya seperti itu ini seperti ini gambaran paket city tour profesional untuk kapal pesiar adik-adik bisa membuat seperti ini silahkan saya sampai jam berapa jam 8 mungkin sudah selesai adik-adik silahkan dibuat seperti ini saya share di MMP selamat menikmati 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 oke sudah saya upload di MMP silahkan adik-adik saya sendiri kemudian buat paket city tour silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau ada pertanyaan silahkan saya mau bertanya betas 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 pengumpulannya sampai kapan pak kalau bisa hari ini ya jam 8 ya kan cuma membuat paket sesuai dengan seperti ini lah di kotanya masing-masing di daerahnya masing-masing jadi kalian pasti sudah paham ya pak terima kasih sama-sama pokoknya hari ini sudah selesai jam jam 8 40 ya sampai jam 8 40 pak pandu ya yes silahkan ini pakai bahasa inggris bahasa indonesia nggak apa-apa bahasa inggris lebih baik kalau bisa pakai bahasa inggris kan emang ya sekarang kan sudah waktunya pakai bahasa inggris ya di inggriskan aja kalau bisa gitu ya baik-baik makasih bang sama pak lihat contoh contohnya yang tadi pak ini tadi ya iya kemudian ini dibawahnya ada lagi ya dibawahnya ini adalah durasi seperti ini ya tapi satu lembar ada cukup satu lembar ini kan satu lembar ini ada gambaran arah time arah depot time durasinya stop nya aktivitasnya begitu kemudian dibawahnya ada refreshment di bawahnya di bawahnya juga ada tanah tangan ini belum saya kebon tanah tangan dari manager nya disini ada guide karena disini ada namanya guide name dan disitu ada bon nomor nya sebagai tanah tangan disitu dan masing-masing sebenarnya masing-masing wisatawan ini nanti akan diberikan satu lembar satu lembar istrinya guys comment ya guys comment itu guys comment comment untuk guide nya comment untuk destinasi yang selamat yang dikunjung selamat berkunjung itu apa yang mereka temukan artinya kendala-kendala keluhan apa yang gak nyaman dan sebagainya mereka selalu menulis itu nantinya sebagai feedback kita untuk ke depan makanya ada yang hilang dan itu ketahuan jadi karena mereka dari guys comment nya seperti itu jadi ada dua lembar sebenarnya tapi ini yang lambar untuk untuk rute saja rute saja seperti ini sudah tak upload di MMP ya nanti untuk tinggal download saja disitu ini harus pakai yang cruise ship ya pak gak usah gak usah cruise ship sampai yang lain yang lain si titur kan bisa si titur di kota cember atau si titur di mana tempat daerah yang dari semua gitulah ya pak terima kasih sama-sama selamat menikmati selamat menikmati pandu mau bertanya silahkan warah ini cuma satu hari aja ya pak satu hari aja oh iya makasih pak nanti saya akhiri nanti lagi untuk berkulian ini terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata salah ucap dari saya semoga selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kemudahan dari segala selanjutnya masyarakat adik dibantu bapak ibu di rumah dijaga ibadahnya terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati